Intro Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers Pak Ambo yang masih menunggu ketetapan pemerintah untuk memulangkan Buaya Rizka termenung di depan rumahnya Hal itu dilakukan Pak Ambo untuk mengenang masa-masa indahnya Kala Buaya Rizka masih sering mengunjunginya di sungai yang berada tepat di depan rumahnya itu Namun di tengah kerinduannya dengan Buaya Rizka Tiba-tiba anak Buaya Rizka yang tempoh hari lalu sempat datang ke rumah Pak Ambo itu Kali ini nampak datang kembali ke kediaman Pak Ambo Wah kira-kira apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak Buaya Rizka itu Dan bagaimana sikap Pak Ambo melihat anak Buaya Rizka yang acapkali datang ke rumahnya Apakah ini pertanda kalau sebenarnya anak Buaya Rizka itu minta dirawat oleh Pak Ambo Nah pada video kali ini kita akan membahas kemunculan kembali anak Buaya Rizka di depan rumah Pak Ambo Dan kita juga akan mengetahui sebenarnya apa maksud dan tujuan dari kedatangan anak Buaya Rizka itu Namun seperti biasa guys Kami meminta dukungan dari teman-teman semua Untuk bantu klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini Dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar semakin luas lagi jangkauan video ini Dan yang pasti bagi teman-teman yang masih belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami Kalau udah langsung aja kita masuk ke videonya Pak Ambo terus melamun di depan rumahnya karena rindu dengan kepulangan Buaya Rizka Tetapi hingga sejauh ini Informasi mengenai tanda-tanda kepulangan Buaya Rizka masih belum ada kemajuan Di tengah rasa rindu yang amat mendalam dengan Buaya kesayangannya Pak Ambo dikagetkan dengan kemunculan sosok Buaya di sungai yang tepat berada di depan rumahnya itu Awalnya Pak Ambo mengira itu adalah Rizka Namun setelah Pak Ambo mulai mengamati Ternyata itu bukanlah Buaya Rizka Namun Buaya itu juga bukanlah Buaya liar biasa guys Melainkan Buaya itu adalah Buaya yang tempoh hari juga sempat mengunjungi kediaman Pak Ambo Yap benar itu adalah Buaya Rara Yang diakini oleh Pak Ambo merupakan anak dari Buaya Rizka Memang sudah beberapa kali anak dari Buaya Rizka ini menyambangi kediaman Pak Ambo Yang berada tepat di bibir sungai Guntung Namun entah apa sebenarnya tujuan dari kedatangan anak Buaya Rizka ini Ia seolah ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Ambo Namun tentu saja hal itu tidak akan bisa tersampaikan Karena Buaya Rara notabene adalah seekor buaya Pak Ambo yang sangat iba melihat anak Buaya Rizka menjadi terlantar Semenjak dipisahkan dari induknya juga tidak bisa berbuat banyak Karena Pak Ambo khawatir jika Buaya itu ia rawat Nanti malah menimbulkan masalah di kemudian hari Akhirnya Pak Ambo hanya bisa menatap anak dari Buaya Rizka itu dari kejauhan Namun dari dalam lubuk hati Pak Ambo Ia yakin kalau anak Buaya Rizka itu datang karena ingin meminta makan kepada Pak Ambo Namun Pak Ambo juga tidak bisa berbuat banyak Ia tidak mungkin nekat memberikan makan kepada anak Buaya Rizka itu di kawasan sungai yang merupakan pemukiman penduduk ini Akhirnya Pak Ambo hanya bisa terpaku menatap Buaya Rara dari kejauhan Tak berselang lama Buaya yang sejak tadi menatap Pak Ambo itu Seketika memakan sebuah kantong plastik yang hanyut tepat di dekat Buaya Rara Melihat itu hati Pak Ambo merasa sangat terpukul Karena ia tidak bisa membantu anak Buaya Rizka yang sedang kelaparan Dari sini kita bisa melihat betapa menyedihkannya kawasan sungai Guntung sekarang Dimana orang-orang baik seperti Pak Ambo dilarang untuk berbagi makanan dengan hewan-hewan yang hidup di sana Hal ini sebenarnya bukan salah dari Pak Ambo Tetapi jika Pak Ambo masih terus memberikan makan kepada Buaya-Buaya yang hidup di sana Karena dikhawatirkan nanti masyarakat sekitar akan menyalahkan Pak Ambo Karena mengundang kedatangan Buaya-Buaya ke kawasan itu Anak Buaya Rizka yang terlihat kelaparan itu masih saja menatap Pak Ambo dari kejauhan Mungkin ia berharap Pak Ambo memberikannya sedikit makanan Namun karena alasan menjaga ketertiban di kawasan itu Pak Ambo hanya pasrah melihat anak Buaya Rizka yang masih saja kelaparan Ketika hari sudah mulai gelap Buaya Rara yang merasa penantian panjangnya dalam meminta sedikit makanan sia-sia Mulai berenang pergi meninggalkan kawasan itu Mimin ingin bertanya kepada kalian guys Menurut kalian apakah tindakan yang dilakukan Pak Ambo itu sudah tepat Dan apakah masyarakat yang hidup di sana benar-benar tidak ingin lagi ada Buaya yang masuk ke kawasan itu Namun walau bagaimanapun kawasan itu merupakan habitat asli dari Buaya-Buaya Muara yang hidup di sana Jadi sampai kapanpun di kawasan itu bakal terus ada Buaya Kecuali semua Buaya di sana harus dievakuasi Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya guys Nah itulah tadi momen yang sangat menyedihkan Dimana anak Buaya Rizka yang nampak kelaparan mulai mencoba mendatangi Pak Ambo Namun karena Pak Ambo tidak memiliki kuasa akan hal itu Buaya malang yang satu ini harus memakan satu buah kantong plastik yang hanyut di sungai Mimin ingin mendengar pendapat dan tanggapan kalian tentang video itu Apakah tindakan yang dilakukan Pak Ambo itu sudah benar? Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dan juga kami memohon dukungan kalian ya guys Dengan cara klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini Dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar jangkauan video ini semakin luas lagi Dan yang pasti bagi teman-teman yang masih belum subscribe Ayo dong klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami Kalau udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ciao